Intro Pakar telematikal Roy Surya mempertanyakan kebenaran soal pernyataan Kaisang Pangarup yang mengaku nebeng jet pribadi teman saat pergi ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Roy menilai putra bungsu Presiden Jokowi Dodo itu tak nebeng teman lantara bisa menggunakan jet pribadi tersebut ke beberapa tembak. Menurut penilaian Roy Surya, jika memang Kaisang hanya sekedar nebeng jet pribadi rekannya, maka tidak mungkin jet pribadi itu digunakan putra bungsu Jokowi untuk terbang ke beberapa tempat. Dikutip dari tribunews.com, Roy mengungkapkan setidaknya ada 4 penerbangan Kaisang yang menggunakan jet pribadi yang sama pada rentan tahun 2023 hingga 2024. Pertama, pada 25 Agustus 2023, jet pribadi itu mengangkut Kaisang dari Singapura, Bandara Halim Perdana Kusuma, Solo, dan kembali ke Singapura. Kemudian foto yang viral penerbangan pada tanggal 17 September 2024, mereka turun di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Bahkan belanjaan dengan merek ternama bisa melintas tanpa melalui bea cukai. Ketika ada perjalanan Kaisang pada 7 Juli 2024 dari Singapura, Bandara Halim Perdana Kusuma, dan Solo. Sehari kemudian, Kaisang kembali melakukan perjalanan dari Solo, Bandara Halim Perdana Kusuma, dan ke Singapura. Terakhir ada penerbangan Kaisang dan rombongan ke Philadelphia, Amerika Serikat, dari Bandara Halim Perdana Kusuma pada 18 Agustus 2024 lalu. Bahkan Roy mengatakan dalam penerbangan tersebut, Kaisang dan rombongan tidak langsung terbang menuju Philadelphia terlebih dahulu. Ada beberapa lokasi dan negara yang dikunjungi Kaisang bersama sang istri. Menurutnya pernyataan Kaisang soal nebeng tak tepat, namun lebih tepatnya meminjam.